Intro Sebagai lembaga pendidikan di bawah jajaran Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Politeknik Angkatan Darat atau yang juga dikenal sebagai Poltekat telah mengembangkan berbagai prototipe alutsista khususnya untuk Matra Darat Setelah kemarin kita juga sudah membahas soal multiple launcher roket sistem busur geni kaliber 90mm yang juga merupakan prototipe alutsista buatan Poltekat Dan tak hanya itu saja Ternyata Politeknik Angkatan Darat sebelumnya juga telah membuat prototipe robot tempur roda rantai yang dipersenjatai dengan senapan serbu SS-2 dan roket Instalaza C-90CR Berdasarkan video yang diunggah channel youtube penerangan Poltekat Nampak sebuah robot tempur roda rantai yang dipersenjatai dengan senapan serbu SS-2 pindah pada bagian tengah Serta di sisi kanan dan kirinya terdapat roket anti-tank C-90CR Dengan persenjataan yang dimiliki Dapat diproyeksikan bahwa robot tempur ini dapat digunakan untuk bantuan tembakan jarak dekat Mengingat roket C-90CR berkaliber 90mm ini Memiliki jarak tembak efektif untuk target bergerak sejauh 300 meter Untuk membidik target di malam hari Robot tempur ini sudah dilengkapi thermal imager Dan yang unik dari rancangan robot tempur ini adalah Dengan adanya bekal sensor pendeteksi ranjau pada bagian depan robot Dengan adanya sensor thermal imager pada robot Juga membuatnya dapat dimanfaatkan oleh satuan tugas COVID-19 Untuk mendeteksi panas tubuh seseorang Sedangkan untuk sistem kendali Robot tempur ini menggunakan remote control Dan didukung monitoring base station saat di lapangan Jalur transmisi kendali memanfaatkan frekuensi 2,4 GHZ Multiple frequency carrier Kolonel ARH Dr. Insinyur Nur Rahman selaku kepala kelompok dosen Poltecat Kodiklat AD Menyebut penggunaan frekuensi pada robot tempur terjamin dan terlindungi dari aksi penyadapan Hingga aksi-aksi jamming Nah, untuk jarak kendali remote control robot tank ini memiliki jarak jangkauan hingga 1 km Sedangkan jika bicara soal senjata anti tank yang digunakan Yakni roket C-90CR Ini merupakan roket anti tank dan perkubuhan dengan peluncur sekali pakai Buatan instalasi SA Spanyol Tak hanya digunakan sebagai senjata pada prototipe robot tempur roda rantai Namun sebelumnya juga sempat terlihat terpasang sebagai senjata pada prototipe drone hexacopter Yang juga merupakan rancangan Politeknik Kodiklat AD TNI Angkatan Darat Roket C-90CR mempunyai bobot yang sangat ergonomis untuk dibawa seorang personel infanteri Yakni hanya 4,8 kg Panjang senjata ini pun hanya 940 mm Untuk amunisinya menggunakan jenis roket tandem high explosive caliber 90 mm Dan jangkauan tembaknya dapat mencapai 300 meter untuk menghantam target bergerak Terima kasih telah menonton!